Halo semuanya, kita ingin tayang pengerapan. Hari ini kami dari tim penulis bersama sedang dalam persiapan untuk menuju ke lokasi bencana alam yang berada di Cianjur. Nah, tadi paketnya sudah kami naikin ke mobil semua dan sementara kami akan berangkat ke Bogor untuk mengambil beberapa paket sembako lagi yang akan kita saluarkan kepada masyarakat di sana. Untuk itu ikutin terus, yuk! Ke lokasi, ntar kan ada posko-posko tuh, ntar pasti dicekat sama posko, ntar yang lain pasti enggak kebagian. Kalau di sini sama anak-anak pakai motor semua, pakai motor semua langsung ke lokasi yang ada tenda-tenda yang tidak kebanyakan. Misalkan misalkan yang ke dalam, kayak contoh semalam tadi kita ke sana, mobil diberintikan di posko-posko seperti ini, yang kebagian-kebagian yang enggak-enggak. Kalau kita kita barusan langsung udah cek ke lokasi memang yang benar-benar yang di dalam, yang benar-benar membutuhkan, kita jalurnya pakai motor aja. Barusan kita udah survei di RT-01, sekarang kita mau survei lagi ke? RT-03 sama nanti yang di bawah gunung sana, RT-04 RW-5. Oh iya, Hargem ya desa Hargem? Bukan, Tanjil dulu. Oh, Tanjil dulu. Nanti dari Tanjil ke Hargem. Ke Hargem. Tinggal di sini satu keluarga semua atau RT semuanya? Satu RT. Satu RT. Satu RT ada dua posko di sini, satu di situ satu. Oh, oke. Untuk di sini, di sini aja di posko ini ada berapa orang, Pak? Berapa orang? Tadi 85. 85 orang. Dikarenakan kan terkojok ini, terkojok. Jadi si relawan atau kondona-kondona itu, enggak kejam kalau ke sini mungkin, enggak nyampe ke sini. Enggak nyampe apa enggak tahu lokasi. Iya, Pak. Makam untuk saat ini juga yang masih kurang itu, Pak, sembako. Sewaktu kejadian, saya lagi sama anak-anak depan rumah. Pas tiba-tiba langsung aja biru, padahal ada angin. Langsung rumah, padahal itu rumah saya. Lagi di rumah, saya lagi di luar, saya lagi di halaman rumah. Kalau lagi di rumah, anak ini lagi di rumah, lagi tiduran, langsung lalui. Untung enggak kecewaan itu tembok. Pas waktu kejadian itu, saya lagi di luar, lagi ngobrol-ngobrol di gudang ya. Terus tiba-tiba itu mendadak langsung, goncangannya sangat terlalu besar gitu ya. Sehingga saya ini loncat ke kebun, langsung menghubungi keluarga di rumah. Tidak ada yang mengangkat juga gitu. Nah, langsung saya pergi naik motor ke sini. Pas di atas rumah-rumah yang lain pada hancur semua, pasti rumah warga saya juga kondisinya bakal seperti ini gitu. Nah, lalu saya pulang ke sini, ternyata betul warga-warga semuanya udah ada di kebun, mencari tempat penindungan yang paling aman gitu. Ya, kami di sini, warga di sini bersyukur banget, kedatangan orang-orang baik seperti abang-abang ini. Sangat berterima kasih karena langsung turun ke lapangan, ke titik yang benar-benar kita butuhkan. Abang tahu sendiri jalannya begitu sulit, tidak masuk mobil, bisa dilalui sama motor saja. Saya ucapkan terima kasih banyak buat semuanya yang diberikan kepada warga-warga kami yang terdampak musibah ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak dan rekan-rekan semua ya, yang sudah memberikan bantuan ini semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat dan semoga kebaikan bapak-bapak semua itu dibalas oleh yang mahasiswa. Amin. Setulus hati, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang sampai saat ini masih terus men-support program pendulis sesama hingga kami dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Seperti hari ini, kami dari tim pendulis sesama memberikan bantuan berupa kasur, sembako, alat P3K atau alat medis, dan ada beberapa macam bantuan yang kami berikan kepada korban bencana gempa bumi di Cianjur. Terima kasih buat supportnya. Bagi bapak ibu yang ingin terus support program pendulis sesama, dapat mengirimkannya melalui link di bawah ini. Setulus hati, kami mengucapkan terima kasih. Live a better life. Sama-sama.